Di tahun 2017, banyak sekali film-film bagus yang kurang terekspos. Seperti contohnya, Get Out, yang jarang sekali diperbincangkan orang. Ternyata mendapat nominasi dalam kategori Best Picture of the Year. Halo YouTube, untuk hari ini 7 menit akan menghitung mundur 10 film trailer yang mungkin kalian lewatkan di tahun 2017. Seperti biasa, kalau belum silahkan klik tombol subscribe di bawah dan juga klik like jika kalian suka. Ini dia ke 10 film trailer terbaik di tahun 2017 versi 7 menit. Kidnap Kidnap adalah film yang dibintangi oleh Hal Berry. Di film ini, dia berperan sebagai tokoh utama setelah film terakhirnya The Call yang dirilis tahun 2013. Film trailer ini memiliki premis yang cukup simpel, yakni perjuangan seorang ibu dalam menyelamatkan anaknya dari sebuah penculikan. Banyak yang berpendapat kalau jalan cerita yang terlalu simpel membuat film ini menjadi kurang menyenangkan. Namun, akting yang ditampilkan oleh Hal Berry di sini terkesan sangat serius. Perannya sebagai seorang ibu yang berjuang sekuat tenaga demi anaknya, menyeimbangkan inkonsistensi cerita dalam kidnap. Kidnap memiliki rating sebesar 5,9. Atomic Blunt Nama David Leitch mungkin tidak begitu dikenal. Namun, ia sebenarnya ikut andil dalam menyutradarai John Wick dan berlanjut hingga Atomic Blunt. Atomic Blunt merupakan film mata-mata yang berlatar 80-an. Charlize Theron berperan sebagai Lorraine. Agen yang bertalenta ini ditugaskan untuk mengetahui kabar rekan-rekannya di kota Berlin. Selama hampir 2 jam, kalian akan disajikan dengan sinematografi yang mulus dan juga unsur-unsur 80-an. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini memiliki feel yang sama dengan John Wick maupun film James Bond. Atomic Blunt memiliki rating sebesar 6,7. Happy Death Day Happy Death Day merupakan film trailer yang tayang di bioskop Indonesia pada bulan Oktober. Film yang disutradari oleh Christopher Landon ini adalah film yang terbilang unik. Happy Death Day menggabungkan horror yang terdapat dalam film semacam Scream dan juga konsep waktu yang terus berulang seperti dalam film Age of Tomorrow. Toko utama tiba-tiba terjebak dalam satu hari di mana ia terus-menerus dibunuh. Karenanya ia harus mencari cara untuk keluar dari keanehan ini dengan berbagai cara. Selain kengerian, film ini juga menyajikan beberapa komedi gelap dan juga plot twist yang seru untuk diikuti. Happy Death Day memiliki rating sebesar 6,5. The Wall The Wall merupakan film trailer dengan tema perang. Film ini berkutat pada dua tentara Amerika yang bertahan hidup dari teror seorang sniper Irak. Kalau biasanya kalian menonton film perang yang menggelegar dan penuh baku tembak, dalam The Wall hal itu tidak terjadi. Kalian justru akan ditemani dengan plot yang pelan dan mencekam dari kedua kubu. Aaron Taylor Johnson dan John Kina berperan sangat optimal sebagai kedua tentara yang nyawanya terancam. Sutradara Doug Liman memanfaatkan tensi yang pelan ini dengan mengisi karakter yang penuh dilema sehingga kalian tidak merasa kebosanan. The Wall memiliki rating sebesar 6,2. All the Money in the World All the Money in the World adalah film kesekian yang dirilis Ridley Scott. Film ini adalah sekaligus film keduanya pada tahun 2017 setelah Alien Convenient. Film ini terinspirasi dari kisah nyata penculikan cucu salah satu orang terkaya di dunia pada saat itu, yakni Paul G. Getty III. Anehnya, sang kakek justru tidak mau membayar uang tebusan untuk membebaskan cucunya sendiri. Meski terkesan datar, namun ini adalah salah satu film yang cukup rapi, apalagi jika melihat kalau Ridley Scott sudah berumur 80 tahun. Untuk ratingnya sendiri, film ini mendapat 7,1. Split James McAvoy berperan sebagai 23 tokoh sekaligus dalam film berjudul Split. Film marahan M. Night Shyamalan ini dapat dibilang sebagai titik baliknya sebagai sutradara. Setelah banyak film yang kurang memuaskan, Simon hadir dengan Split yang bercerita tentang seseorang dengan kelainan mental dan menculik gadis untuk salah satu kepribadiannya. Film yang juga dibintangnya oleh Annie Taylor, Joy, ini hadir sebagai film trailer yang mencekam sekaligus mulus. Dengan penyutradaran yang mulus dan juga tempo alur yang sempurna, Split berhasil menyampaikan kisah kelainan psikologis dengan cara yang fresh. Film ini memiliki rating sebesar 7,3. Detroit Detroit hadir dari seorang sutradara bernama Catherine Baglow. Karya-karyanya selalu bernuansa politik, mulai dari The Hard Locker hingga Zero Dark Thirty. Hal yang sama pun juga terjadi pada Detroit. Film yang hadir di Indonesia pada bulan September ini berkisah tentang pemberontakan warga kulit hitam di Detroit pada tahun 1967. Penggambaran kekerasan dalam film ini mungkin adalah salah satu yang membuat Detroit tidak boleh dipandang sebelah mata. Rasisme yang masih marah pada saat itu membuat tragedi yang tidak perlu ini terjadi. Dan itu semua digambarkan dengan sangat akurat di dalam film Detroit. Detroit memberi rating sebesar 7,4. Good Time Good Time adalah salah satu film trailer yang cukup underrated. Film ini bercerita tentang kakak beradik yang gagal melakukan perampokan dan terpaksa kabur dari kejaran polisi. Film yang dipindangi Robert Partinson ini tidak hanya akan membuat kalian merasa terlibat dalam cerita. Namun kalian juga akan merasa tidak begitu nyaman. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengambilan gambarnya yang tergesa-gesa dan juga terfokus pada toko utama yang sedang merasa paranoid. Good Time cocok sekali bagi kalian yang ingin mencari film trailer dengan sinematografi dan jalan cerita yang tidak biasa. Film ini mempunyai rating sebesar 7,4. The Killing of a Sacred Deer Film selanjutnya merupakan film yang bercerita tentang seorang dokter jantung yang perlahan-lahan menyadari kalau keluarganya tiba-tiba menjadi lumpuh. Tidak ada sebab yang jelas dari kejadian ini. Sampai pada saat pertengahan film, kalian akan menyadarinya. Colin Farrell dan juga Nicole Kidman yang berperan sebagai Pak Sutri awalnya tampil dengan karakter yang terkesan psikopat. Namun kalian akan berpikiran beda setelah film ini berjalan hingga separuh. Dan inilah kekuatan dari film ini. The Killing of a Sacred Deer tidak hanya menyajikan plot yang tidak terduga, namun juga ending yang cukup untuk membuat kalian merasa tidak nyaman. Film arahan Yorgos Lightimas ini memiliki rating sebesar 7,2. Get Out Get Out merupakan debu dari komedian Jordan Peele sebagai sutradara. Film ini bercerita tentang kunjungan sepasang kekasih ke rumah orang tuanya. Film yang dimulai dengan feel yang cukup normal ini perlahan menjadi salah satu kisah yang dapat dibilang mencekam. Tokoh Chris yang diperankan Daniel Kaluya benar-benar berperan sebagai tokoh utama yang cerdik dan juga memiliki kelemahannya. Salah satu yang membuat Get Out banyak diperhatikan adalah kritik sosialnya, di mana orang kulit putih seringkali berlaku sopan kepada kaum kulit hitam. Namun justru seringkali mereka membuat orang tersinggung dengan kelakuan mereka. Untuk ratingnya sendiri, Get Out mendapatkan 7,8. Itu dia ke-10 film trailer apik yang hadir pada tahun 2017 lalu. Jika menurut kalian ada yang terlewat, langsung saja komen di bawah. Terima kasih dan nantikan list-list film selanjutnya. Terima kasih telah menonton!